Nah kaitannya di industri migal sendiri seperti itu sangat penting ya, karena kalau kita tidak hati-hati, itu resikonya bisa fatal, bisa nyawa ya, karena banyak kejadian, contoh fatality ya, yang besar itu seperti di Water Horizon. Kemudian di Indonesia juga banyak fatality dari RIG yang menyebabkan matian ya, bahkan sampai kematian. Karena minyak dan gas ini sudah terbakar, kalau kita tidak hati-hati, maka akan timbul kebakaran yang bisa menyebabkan kematian. Tanya kejadiannya yang sudah. Tanya kalau kita kerja di industri migal ini harus benar-benar safety. Harus benar-benar, kita harus berbuat safety, harus menjaga HSE ini ya. Apalagi di zaman COVID-19 kayak gini, profesi untuk penanggulangan COVID-19 ini harus benar-benar dilakukan ya. Nah kalau tidak, banyak kejadian yang di mana satu RIG itu hampir puluhan orang yang kena COVID-19 itu karena ada satu yang terkena, akhirnya nular kayak yang lain. Ada juga yang sampai meninggal ya. Kemarin ada, tahun lalu itu ada junior saya yang meninggal karena COVID-19. Dia itu sudah karantina, sebenarnya sudah progres juga, tapi kayaknya ada salah satu teman dia yang menggunakan transportasi umum. Nah mungkin dari sana, hanya satu camp semua itu setelah dia meninggal, dites positif semua. Kalau sekarang sih mungkin tidak terlalu ini ya, kalau COVID-nya ya. Mungkin sudah agak menurun ya. Kemarin pas-pas tahun lalu itu agak-agak banyak itu di industri migas itu benar-benar ini banyak yang terkena RIG itu ya terutama, karena RIG itu kan berkumpul dalam suatu wilayah, gampang nyebar. Saya di kantor juga, apa namanya? Kalau mau masuk itu harus dirapit antikin dulu yang berlaku 2 minggu ya di kantor saya. Jadi kalau rapidnya habis, masa berlakunya kita tidak boleh masuk. Itu contoh-contoh. Kita harus menjaga HSE ya. Nah akhir-akhir ini ada undang-undang ini diterapkan di semua perusahaan ya. Jadi banyak perusahaan yang membutuhkan HSE. Sebetulnya HSE ini menjadi lapangan kerja juga buat kalian. Jadi kalau misalnya susah nyari kerja, coba nanti sertifikasi HSE. Karena adanya budaya Indonesia harus wajib berbudaya HSE, maka sekarang semua perusahaan harus ada HSE-nya ya. Banyak mahasiswa saya di Akamigas Bolongan itu dia karena susah nyari kerja, dia ambil sertifikasi HSE, bisa K3 umum atau K3 migas. Memang sekarang ini banyak dicari ya kalau HSE ya. Karena memang semua proyek, semua pekerjaan itu harus ada HSE-nya. Ini undang-undang HSE. Kemudian ini turunan dari undang-undang tersebut. Outro Selamat menikmati. nanti baca sendiri aja kalau undang-undang ini terlalu banyak ini disini ada penjelasannya ya penjelasan dan wajibannya nanti bisa dibaca sendiri ya undang-undang ini maksudnya dari kita belajar HSE itu memahami filosofi dari katika itu sendiri kemudian mampu mengidentifikasi sumber potensi bahaya kemudian mampu melakukan tindakan pengendalian dari sumber bahaya tersebut oke terima kasih ini tujuan dari safety sendiri yaitu mengamankan suatu sistem kegiatan atau pekerjaan mulai dari inputnya proses maupun outputnya jadi kegiatan dari maksud bisa berupa kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar industri kemudian selain itu penerapan program safety juga diharapkan dapat meningkatkan dan kesejahteraan ini tiga prinsip dasar ketiga ya dari organisasi PBB jadi pekerja itu harus aman dan lingkungan kerja yang sehat ya kemudian condition of work should be consistent with worker will being and human dignity kondisinya itu harus konsisten sehingga akan membawa ini ya kenyamanan bagi pekerja itu sendiri kemudian kemudian work should offer real possibility for personal assessment safe fulfillment and service to society jadi pekerja itu itu memungkinkan untuk pencapaian pribadi dari pekerja kemudian juga bagi perusahaan itu sendiri nantinya ya kemudian konsen dari konsen dari HS itu sendiri nanti penerapan prinsip pemahaman pola resiko kemudian ruang lingkup keilmuan K3 cukup luas baik di dalam maupun di luar industri kemudian K3 merupakan multidivision profesi kemudian ilmu dasar yang terlibat dalam keilmuan K3 adalah fisika, kimia, biologi, dan ilmu-ilmu perilaku kemudian area garapan dari K3 sendiri ada industri, transportasi, penyimpanan, dan pengolahan material, domestik, dan kegiatan lainnya seperti rekreasi ini pengertian dasar dari K3 ya dari WHO kemudian ini pengertian dasar dari Safety and Health Administration atau OSHA Filosofi dari K3 sendiri yaitu upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jaswania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja selamat menikmati kemudian secara keilmuan, yaitu suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, keledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja. Jadi nanti sebagai accident prevention. Kalau untuk materi HSC sendiri, ada nggak mata kuliah HSC? Ada, Pak. K3. K3 apa? Migas atau umum? Umum, Pak. Umum, Pak. Mestor, Pak. Umum, kertiyo kolum, muka, sebuah, 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 sebuah. Kemudian, hazard itu sebetulnya suatu potensi yang bisa menyebabkan bahaya, kerusakan, atau adanya degradasi misi. Kemudian hazard dapat berupa bahan-bahan, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja itu sendiri. kemudian ham adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik, atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. kemudian jenis potensi bahaya itu ada fisika, fisik, chemical, electrical, mechanical, psychological, biological, sama ergonomic. Kemudian shift sendiri, pengertian shift itu adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. jadi bahaya itu bisa kita turunkan potensinya. Potensinya dari maksudnya tingkat bahayanya berhasil kita amankan. kemudian gender itu adalah lawan dari aman atau selamat. Itu suatu kondisi yang telah teridentifikasi melalui pemeriksaan, pengujian, analisis disimpulkan telah menunjukkan melampaui batas aman. jadi jenis potensi itu hampir putus, jadi itu bahaya ya jenis potensi itu bahaya. Kalau sampai terjadi kecelakaan, itu berarti sudah kejadian. Ini bedanya, danger itu belum terjadi kecelakaan. Tapi kalau sudah insiden, berarti danger itu sudah fatal. Danger itu sudah kejadian. Kemudian suatu kondisi nirmis, yaitu suatu keadaan, kondisi bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat menimbulkan terjadinya eksiden atau kecelakaan. Jadi nirmis itu hampir terjadi kecelakaan. Terima kasih. Kemudian debisi nisi kecelakaan sendiri itu adalah kejadian tiba-tiba tidak tertuga dan tidak dikendaki mengganggu proses bahkan menimbulkan kerugian. Kemudian risk itu adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya. Jadi untuk menentukan resiko membutuhkan perhitungan antara konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul dan probabilitas yang biasanya disebut sebagai tingkat resiko. Kemudian penilaian resiko adalah kelaksanaan metode-metode untuk menganalisa tingkat resiko dan mempertimbangkan resiko tersebut dalam tingkat bahaya, dangerous, dan mengevaluasi apakah sumber bahaya itu dapat dikendalikan secara memadai serta mengambil langkah tepat-langkah yang tepat. Jadi kalau ada resiko maka kita harus mengidentifikasi ya apakah itu akan menjadi bahaya. Kalau misalnya menjadi danger itu akan harus kita minimalisasi agar danger itu tidak menimbulkan nirmis atau keselakaan. Nah resiko itu ada yang serius, sedang, ringan. Di sini ada kemungkinan terjadinya. Kalau serius itu kemungkinan terjadi jarang itu tinggi, sering itu tinggi. Kalau sulit terjadinya sedang. Kemudian sedang itu dia kemungkinan jarang terjadinya itu sedang. Yang sering itu yang tinggi ya. Kemudian keparahan ringan itu yang kemungkinan terjadinya itu sering itu sedang. Ini risk ini sama dengan probability kali konsekuen. Kemudian kesehatan adalah derajat tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Kalau di Stimigas biasanya untuk menjaga kesehatan itu biasanya kalau mau naik ke offshore itu ada sertifikat yang dari MCU yang harus ditunjukkan ya. Apabila service-service company mau naik ke lautangan itu biasanya minimal itu setahun terakhir ya. Setahun terakhir MCU itu berlaku. Kalau di perusahaan kita mau masuk perusahaan juga harus melalui MCU. Medical check-up ya. Kemudian kalau kita udah kerja biasanya juga periodik setahun sekali kita dilakukan MCU. Itulah standar kerja di perusahaan Migas ya. Kalau kerja di lapangan biasanya lebih cepat lagi ya. Biasanya 6 bulan sekali ada MCU. Tapi kalau yang standar itu setahun sekali ada MCU ya. Medical check-up. Makanya kalian harus banyak inilah menjaga kesehatan karena nantinya juga ketika kalian habis interview biasanya kalau mau masuk itu juga ada MCU. Bagi yang perokok ya harus menjaga ya. Jangan terlalu banyak untuk perokoknya. Nah nanti kelihatan di, karena ada ronsen paru-paru juga ya. Di ronsen paru-paru akan kelihatan ada bekas-bekas perokoknya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja yaitu beban kerja, baik itu fisik atau mental. Kemudian lingkungan kerja, baik itu fisik, kimia, biologi, ergonomi, atau psikologi. Kemudian kapasitas kerjanya yaitu keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan, usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Ini safety versus head yaitu di sini ada safety hazard, head hazard, kemudian ada konsekuensi dari safety dan kesehatan, kemudian konsentrasi kepedulian dari safety dan kesehatan. ya sebetulnya kalau dari hazardnya itu dia ada perbedaan sedikit, yaitu di safety hazard itu ada substansinya, ada flammable, ada eksplosif, ada kompustif, dan kalau konsekuensi itu di safety lebih ini ya, lebih ada injur segala ya, ada aset juga lebih banyak. Kemudian konsentrasi kepedulian juga ada perbedaan. Kalau kepedulian di safety itu ada proses, ada cool equipment, working practice, boarding, pengalaman, karir lapangan, dan pelatihan. Kemudian di konsentrasi kepedulian ada environment, exports, PPE, pendidikan, karir jabatan. Nah ini biaya kecelakaan dan penyakit, jadi pada kita membutuhkan biaya untuk pengobatan, perawatan, kemudian gaji juga, biasanya ada asuransi kesehatan ya, kalau di perusahaan migas. Ini masih biaya yang rendah ya, 5 hingga, ini yang tinggi agak tinggi ya, 5 sampai 50 dolar. Misalnya ada kerusakan peralatan, kerusakan produk dan material, ambatan dan gangguan produksi, biaya fasilitas dan perawatan gawat darurat, kemudian ada sewa peralatan, kehilangan waktu, dan penyelidikan. Kemudian yang agak lebih murah lagi, yaitu biaya yang tidak diasuransikan. Itu ada gaji yang terus dibayar untuk waktu yang hilang, biaya pemakaian pekerja sebagai pengganti, kemudian upah lembur, ekstra waktu untuk kerja administrasi, berkurangnya hasil produksi, kemudian hilangnya bisnis dan nama baik. Ini piramida kasus kecelakaan, biasanya itu yang fatal memang sedikit, jadi ada sumber bahayanya mungkin banyak, kemudian yang nirmis itu nyaris kecelakaan itu lebih sedikit lagi, kemudian yang adanya kerusakan alat juga lebih sedikit, kemudian ada kecelakaan ringar, kemudian ada kecelakaan fatal. Fatal ini misalnya bisa menimbulkan fatality bagi karyawan itu sendiri, bisa dia sampai luka ataupun meninggal dunia. Jadi di sini ada kasus, kemudian ada un-led release dari energi atau hazard, kemudian di sini ada accident, baik itu personal injury atau perusahaan peralatan, nah di sini ada perlakuan kondisi yang tidak safety, dan kegiatan yang tidak safety. Ini membutuhkan dari poor management safety policy, jadi peraturan safety di perusahaan tersebut. Nah ini penyebab dan akibat kerugian, di sini ada lemahnya kontrol, sebab dasar, penyebab langsung, insiden kerugiannya. Ini kontak insidennya, ada beberapa, banyak ya. Ini kondisi aman dan, kondisi tak aman dan perbuatan tidak aman, ini akan menyebabkan langsung. Terima kasih. Kemudian ini ada sebab dasarnya, yaitu ada faktor kerja dan dari faktor pribadi. Nah kemudian hal-hal ini juga terjadi karena lemahnya pengendaliannya. Ini aksion dari standarisasi K3 itu sendiri, ada yang dasarnya, undang-undang pemerintah tahun 1970, kemudian peraturan menteri terkait, kemudian ada code of practice, kemudian ada corporate guidance, jalan menandai peraturan perusahaan. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kerugian sendiri, itu ada lemah kontrol sebab dasar, sebab langsung. Kemudian ada pre-kontak dari kontrolnya, yaitu pengembangan dan peninjuan sistem manajemen, pelatihan penerapan program, dan pemeliharaannya. Kemudian insiden itu ada karena kontak kontrol, kemudian kerugian itu karena post-kontak kontrol. Ini yang menyebabkan. Dan aktivitas pengendalian itu sendiri ada, kita harus mengidentifikasi dari pekerjaan, yaitu elemen program dan aktivitas untuk mencapai hasil, kemudian standarnya, penetapan standar kerja, kemudian meassurmen, yaitu pengukuran kinerja, pencatatan dan pelaporan, kemudian evaluasi dari kinerja, kemudian kita lakukan penyempurnaan terus-menerus. Kemudian angka penanggulangan kecelakaan kerja, itu kalau secara peraturan penukuran undangan-undangan, yaitu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknik dan teknologi, kemudian penerapan ketentuan dan syarat K3 sejak tahap rekayasanya, kemudian penyelenggaraan, pengawasan, dan pemantuan pelaksanaan K3. Kemudian secara standarisasi, itu standar K3 maju akan menentukan tingkat kemajuan dari pelaksanaan K3 itu sendiri. kemudian inspeksi atau pemeriksaan, itu suatu kegiatan, kebuktian, seumana kondisi di tempat kerja, masih memenuhi ketentuan dan persyaratan K3. Nah kemudian langkah penanggulangan kecelakaan kerja, itu nanti ada riset teknis, medis, psikologis, dan statistik, yaitu untuk menunjang tingkat kemajuan bidang K3 sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknik dan teknologi. Kemudian pendidikan dan latihan, yaitu peningkatan kesadaran, kualitas pengetahuan, dan keterampilan K3 bagi tenaga kerja. Kemudian secara persuasi, kita lakukan penyeluhan pendakatan di bidang K3 bukan melalui penerapan atau pemaksaan, melalui sanksi-sanksi. Nah ini langkah penanggulangan kecelakaan kerja menurut ILO ya, secara persuasi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecuali dengan pembayaran premi yang lebih rendah terhadap perusahaan yang memenuhi syarat K3. Kemudian penerapan K3 di tempat kerja. Itu langkah-langkah pengaplikasian di tempat kerja dan upaya memenuhi syarat-syarat K3 di tempat kerja. Prinsip dasar pengendalian kecelakaan, kita harus mengetahui potensi resiko bahaya, hazardnya itu ya, dengan melakukan risk assessment, identifikasi, dan analisa dari potensi bahaya itu sendiri. Kemudian melakukan kontrol terhadap kegiatan kerja ya, dengan melakukan tindakan pengendalian dan bahaya. Jadi kita kendalikan nirmis-nirmis tadi, potensi-potensi bahaya tadi. Ini segitiga api, di sini ada sumber panas, di sini ada bahan bakar, kemudian oksigen atau udara. Sumber panasnya itu misalnya api terbuka, pemanasan langsung, pemanasan mekanik, kemudian temperatur ruang yang tinggi. Sumber panasnya ada padat, cair, gas. Kemudian oksigen itu ada di dalam udara ya. Ini unsur-unsur pemicu api atau kebakaran, yaitu antara lain listrik, sambaran petir, listrik statis, rokok, api terbuka, kemudian ada pengelasan. Nah ini kalau di industri megas, itu yang rawan itu ketika pengelasan ya. Ketika pengelasan makanya semua dokumen harus lengkap dulu. kemudian ada standar-standarnya, misalnya kalau hujan berhenti mengelas, kalau ada petir berhenti, kemudian tidak boleh dilakukan di malam hari. ya semua itu dilakukan untuk pencegahan bahaya ya. Ini klasifikasi kebakaran, ada kelas A, B, C, D. A itu kebakaran pada bahan organik, padat yang mudah terbakar. Kemudian B itu kebakaran pada bahan cair dan gas yang mudah terbakar. Klas C itu kebakaran pada perhatian listrik yang sedang dilarui arus. kemudian kelas D itu kebakaran pada metal yang dapat terbakar. Di industri megas itu bakaran itu merupakan sumber bahaya ya. Jadi apalagi kalau sampai terjadi dirik, makanya banyak kegiatan di industri megas ini yang tidak boleh dilakukan di malam hari. Misalnya melakukan perforasi, melakukan stimulasi acidizing, itu tidak boleh dilakukan di malam hari. Atau di ketika hujan, atau ketika ada petir, banyak kegiatan yang untuk meminimalisasi potensi bahaya, kegiatan-kegiatan tersebut. tidak boleh dilakukan ya. Ini alat pemadamingan, yaitu apar. Ini untuk memadamkan api yang muncul ya. Ini media pemakar dan kelas bakaran yang tadi, ABCD. Ini media pemadamnya. Sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini berarti sudah pada skripsi ya? Sudah pada tugas akhir ya? Belum, Pak. Belum. Master 8. Terbesar mukanya skripsi, Pak. Di perusahaan atau bagaimana? Kenapa di kampus? Di perusahaan, Pak. Nyari sendiri-sendiri? Iya, Pak. Nyari sendiri-sendiri perusahaannya? Yang kemarin itu terbagi dua, Pak. Yang pakat tingkat, Pak. Di mana? Yang pertama itu diurus sama kampus, di Sorong, Pak. Di perusahaan? Iya, Pak. Pertamina yang di Sorong, Pak. Terus yang... Yang keduanya itu mereka sekarang lagi PKL di Bula, Pak. Sipik Seram, Pak. Di Carles gak ada, Carles? Kakat tingkat, Pak. Ada? Di Carles. Iya, Pak. Tingkat yang kedua, Pak. Sipik Seram. Kalau impact belum operasi ya? Ini kalian biaya sendiri atau biaya siswa? Biaya siswa, Pak. Oh, kebanyakan biaya siswa, ya? Siapa, Pak. Sampai diangkot. Sudah tidak dapat lagi, Pak. Sudah tidak dapat lagi, Pak. Karena kalau yang dari Akamiga Sepu itu kebanyakan biaya siswa dari Pemda itu. Yang dari... Mana ya Pemda-Pemda yang lapangannya impact itu? Anambar ya? Di sana udah jam berapa sekarang? Setengah... 12, ya? Kalau saya paling jauh itu ke mana ya? Ke Ternate saya pernah. Terus kemudian ke... Ke Sorong juga pernah, ya. Tapi kalau ke Ambon belum, ya. Semoga nanti bisa offline, ya. Bisa ke Ambon. Sudah pada vaksin belum? Sudah, Pak. Sudah semua? Belumnya semua, Pak. Belum semua, Pak. Nah, itu juga bagian dari ASE ya, vaksin itu ya. Karena kan untuk menjaga kesehatan juga itu. Kalau bisa, vaksin ya. Karena sekarang itu hampir semua perusahaan mensyaratkan vaksin ketika dia rekrutmen, ya. Ketika ada rekrutmen dari perusahaan, itu sekarang itu ada syarat-syarat vaksin. Jadi ketika kalian, misalnya nanti udah bisa offline, ketika kalian mau ke lapangan KPTA, misalnya ada syarat udah vaksin atau belum. Nah, itu makanya kalian harus prepare dari sekarang. Ya, sekarang kan masih gratis, ya. Cobalah cari vaksin. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, cukup sekian ya. Nanti materinya saya share ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini ke basic ASE dulu, nanti kita masuk ke yang lain. Karena ini nanti banyak juga untuk materi yang akan kita pelajari ya. Oke ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siang juga, Pak. Oke. Saya stop ya, Zoom-nya ya. Ya, Pak. Siang juga. Siang juga. Siang juga. Siang juga. Siang juga. Eh, sorry. Ini tadi yang nggak masuk satu ya? Iya, Pak. Boleh. Iya, Pak. Nanti yang nggak masuk, sebutin aja namanya ya. Siapa? Mirandi ya. Kamu chat saya. Oke. Iya, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke.